Pemirsa Pengadilan Tipikor kembali melanjutkan sidang kasus korupsi di kudutan besar Indonesia di Singapura dengan terdakwa sekaligus mantan Sekjen Deplu, yaitu Sujanan Parno Hadini Ningrat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Sadrina Evanalia. Ya Sadrina, bagaimana jalannya sidang mantan Sekjen Deplu hari ini? Sadrina, Anda dapat mendengar suara saya? Ya Ira, untuk Tipikor pada hari ini memang menggelar sidang untuk mantan Sekjen Departemen Luar Negeri, yaitu Sujanan Parno Hadini Ningrat terkait dengan adanya kasus korupsi di kudutan besar Republik Indonesia di Singapura. Dan pada hari ini, ataupun di sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim bertanya kepada 6 saksi dari perwakilan hotel terkait dengan adanya saksi yang diadakan kementerian, apakah langsung ke perwakilan hotel ataupun melalui sejumlah perantara. Sementara itu sebelumnya, memang Sujanan Parno Hadini Ningrat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2020 pada tanggal 21 Juni yang lalu. Dan ini pun ditetapkan sebagai tersangka terkait adanya pengembangan, penyelidikan korupsi, renovasi gedung kantor, kemudian juga Wisma Duta Besar, Wisma DCM, dan juga rumah-rumah dinas di KBRI di Singapura pada tahun 2003 dan juga 2004. Nantinya sidang ini akan dilanjutkan pada minggu depan. Nantinya pada minggu depan nanti, saksinya adalah mantan Menteri Luar Negeri, yaitu Hasan Wirayuda. Ira? Ya, Sadrina, selain sidang mantan Sekjen Deplu, apa agenda sidang di pengadilan TV Cor lainnya hari ini? Ya, Ira, selain dari sidang dari Sujanan Parno Hadini Ningrat, nantinya pada pukul 1 ini akan ada sidang dari Anggoro Wijoyo, pemilik PT Masaro Radio Kom terkait dengan kasus korupsi pengajuan anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpado, ataupun SKRT. Di sini Anggoro Wijoyo memang terduga ataupun diduga menyuap Menteri Kehutanan, yaitu MS Kaban, melalui Departemen ataupun mantan Sekretaris Sekjen Departemen Kehutanan, Bun Purnomo, sebesar 20 ribu dolar Amerika Serikat. Nantinya ini juga akan menghadirkan sejumlah saksi pada pukul 1 siang hari, yaitu sebanyak 8 saksi. Selain dari sidang Anggoro Wijoyo, nantinya juga ada sidang kasus Videotron, di mana terdakwanya adalah Hendra Saputra, yang dirinya sebagai office boy, namun menjadi direktur dari PT Image Media, dan ini dalam proses atau pengadaan pemenangan proyek tender Videotron yang mengakibatkan keinginan negara sebesar 4,7 miliar rupiah. Dan ini pun juga menyangkut atau melibatkan anak dari Menteri Kooperasi Usaha Kesil Menengah, Syarif Hasan, yaitu Rifan Afrien. Kita juga masih menunggu nantinya pada pukul 1 siang nanti sejumlah sidang, yaitu Anggoro Wijoyo dan juga dari kasus Videotron, Ira. Ya, baik. Terima kasih, Sandrina. Pemirsa Sandrina Evandali yang melaporkan dari Pengadilan Tibi Kor, Jakarta Selatan.